Terdakwa kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dengan terdakwa Faru Rozi difonis jauh lebih berat dalam upaya banding. Dari yang awalnya 3 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun 6 bulan. Dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 atas terdakwa Faru Rozi, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum banding pada 14 Maret 2022 lalu. Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 lalu, amar putusan banding telah diterima. Dengan isi putusan, menyatakan terdakwa Faru Rozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Kemudian menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 375 juta rupiah, subsidir 5 bulan kurungan penjara. Serta terdakwa dikenakan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Sebelumnya dalam fonis hakim pengadilan negeri Jambi, Faru Rozi difonis pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti 375 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan penjara. Iqbal, Jek TV, melaporkan.